Rasanya kelahan-kelahan-kelahan-kelahan yang terbaik untuk mengalami tutup dengan gaya kata-kata-kata. Sudah cukup? Baik, wajibnya. Terima kasih. Puji syukur kita berjadikan kehadiran Tuhan yang mengalami. Diakutan hormat, wakil yang lupa menginginkan Bapak Cajir al-Hasir. Memberi penghargaan kepada pengguna jasa dan ditutup dengan ramah tawar. Untuk lalu pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya... Pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya... Jangan lupa untuk menunggu kerajaan yang lebih baik untuk menunggu kerajaan yang berkata. Tetapi, diakutan untuk menunggu kerajaan. Jangan lupa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan lupa untuk menunggu kerajaan yang lebih baik untuk menunggu kerajaan dan ditutup dengan CHDI. selamat menikmati 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 bersama selamat menikmati jalan menikmati dan permissions kadang-kadang rumput dalam melibatkan sebuah Terasanya Kalau dulu disuruh pakai masker Itu barang-barang bagi kita Hari ini Tidak diperintahkan Tidak disuruh Pakai sendiri Karena sudah kebiasaan Apa artinya bahwa Sudah makan dengan kita kondisi saja Namun demikian kita tidak juga harus terhadap Dengan keadaan-keadaan yang Sama-sama kita tidak ingin ini Terutama di sektor-ktor dunia Kita maklumi semua Stakeholder yang Memakai jasa terhadap perayaan dan masyarakat Ini memang sangat benar Ini kita maklumi Maka daripada itu pemerintah besar Semuanya memperhatikan daerah-daerah Yang katakanlah Pernah dampak Situasi COVID-19 saat ini Untuk itu daerah Dianjurkan Disarankan Bagaimana untuk Menghidupkan Ekonomi kerakyatan ini Melalui UMKM Hanya kita Harus mengonsip ini dengan benar Dengan jelas Dan apabila ini tidak terkonsip dengan baik Tujuan dan Harapan daripada apa Yang diharapkan oleh masyarakat dan komunitas itu tidak terjun Maka daripada itu Diadakan acara hari ini Yang kami melihat juga Banyak pimpinan perusahaan hadir Mungkin ada juga yang terkontak Bagaimana kita Kita hidup di karimunia Bagaimana kita mengonsip Tawa karimunia Harus Dan wajib Untuk dapat mengembangkan Ekonomi kerakyatan Pemerintah Punya program ke depan Bagaimana kita bisa Menghidupkan ekonomi Melalui jalur Pariwisata Jalur pertanian Perikanan Di saat itu memang hari ini Kita hendakkan adalah Gajaknya Dari Perusahaan-perusahaan Granit Kemudian Percatukan Tapak Ini juga Saya kira akan Flexible Tidak bisa kita harapkan Secara permanen Maka daripada itu Kehidupan masyarakat Kedua ini Memang harus Melalui jalur Pertanian Perikanan Kita sudah Kopsi bahwa Ada tiga daerah Yang Kita hendakkan Sesuai dengan Mata pencahian Dan Perkembangan Daerah itu sendiri Kalau daerah hari ini Kita hendakkan Sebagai daerah industri Sekarang Dengan adanya Pengesahan RTRW Artinya Status Wilayah Tanjung Batu Hari ini Sudah masuk Bagian Daripada Daerah industri Sementara Yang permanen Adalah Di Kuntung Itu sendiri Kita siapkan Untuk Daerah Pertanian Karena Memang Memungkinkan Kita bisa Membaca Situasi Kondisi Daerah Itu sendiri Kalau kita Paksakan Sementara Di sana Banyak Lahan-lahan Yang Bisa kita Gakak oleh Masyarakat Mengerat Ini tidak Ini akan Untuk Tetapi Kalau kita Fokuskan Bahwa itu Adalah Daerah Pertanian Insyaallah Pemerintah Akan terus Secara Terus Baik Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat Akan fokus Kepada Daerah Dengan Sektor Pertanian Kemudian Daerah Moro Kita Melihat Memang Wilayah Itu Lebih Kecil Dan Lebih Banyak Lautan Dan Kita Konsep Bawa Kedepan Daerah Pertanian Apa Artinya Memang Hampir 80% Kehidupan Masyarakat Di sana Dalam Maka Perlu Kita Ambil Konsep Ini Kemudian Kita Baju Dan Kita Berikan Bimbingan Pengarahan Untuk Dapat Mengunjukkan Sektor-sektor Yang ada Sebagai Nilai Tambah Penjagaian Masyarakat Tersebut Jadi Bapak Ibu Yang Saya Contribusi Yang Melalui Jalur Jalur Yang Resmi Ya Seperti Apa Yang Tidak Adakan Pada Pada Ini Memberikan Penghargaan Pada Pengguna Jasa Ini Warga Sampai Bukan Nilainya Tapi Maksud Dan Tujuannya Yang Besar Sehingga Nanti Rekan Rekan Yang Pengguna Jasa Dapat Bersama Sama Kami Pemerintah Daerah Pembangunan Dari Dari Candel Dari 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 Bersama Sama Kiri Kita Berikanlah Yang Terbaik Pengambian Kita Untuk Masyarakat Kabupaten Tarimun Yang Kita Harapkan Semakin Hari Semakin Tahun Tarimun Kita Ini Akan Berkembang Secara Tersebut Terima kasih Tempatan Yang Diberikan Acara Pada Hari Ini Kita Pemerintah Sangat Mengapresi Terutama Kepada Kandwil Kemudian Kepada Kantor Layanan Tarimun Ya Di Pembe Yang Terat Adakan Acara Memberian Penghargaan Terhadap Penghargaan Saya Kira Ini Nilai Tambah Yang Sangat Berarti Terutama Bagi Perusahaan Itu Bagaimana Disiplinnya Di Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap Kewajiban Mereka Kewajiban Mereka Sebagai Pusat Hari Kita Lihat Bersama Dari Perusahaan Yang Ada Ada Murah Perusahaan Yang Memang Sangat Tinggi Pendulinya Terhadap Disiplin Kepatuhan Daripada Kewajiban Mereka Sebagai Perusahaan Nah Ini Mudah-mudahan Tahun Kedepan Agi Bagaimana Yang Dikapai Berlepak Kepada Kantor Layanan Tarimun Mungkin Kedepan Kita Akan Ditingkatkan Ditingkatkan Kemudian Ada Berapa Otomori Dan Ini Merupakan Suatu Motivasi Motivasi Ini Saya kira Tidak Dilihat Dari Segi Materinya Tapi Dari Segi Penghargaan Jadi Saya kira Ini Kita Pemerintah Sangat Mendukung Ya Mudah-mudahan Tidak Adanya Acara Ini Masing-masing Perusahaan Akan Mengevaluasi Terhadap Gerenjang Mereka Dan Tahun Kedepannya Saya kira Mereka Akan Terus Menyelesaikan Kewajiban Mereka Sebagai Perusahaan Saya kira Mungkin Dari UPMT Sini Pak Apa Saja Yang Dilakukan Untuk Mendorong Agar Perusahaan Itu Tidak Hanya Melakukan Ekspansi Saja Di Karimun Namun Memberikan Kontribusi Tentunya Kayak Di Moro Atau Di Tanjim Ya Saya kira Kita Sudah Secara Rutin Itu Mengingatkan Melalui OPD OPD Atau Dina-Dina Terkait Bagaimana Memberikan Semacam Peringatan Untuk Mereka Tatuh Memberikan Kontribusi Terhadap Kabupaten Karimun Itu Sendiri Jadi Mereka Ambil Keuntungan Bisa Berusaha Tapi Mereka Peduli Terhadap Kebangunan Di Kabupaten Karimun Melalui Kepatuhan Mereka Di dalam Sesekan Kewajiban Mereka Sebagai Perusahaan Nah Berkaitan Dengan Sektor Sektor Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Memang Kita Pacu Kita Pacu Sesuai Dengan Lokasi Daerah Itu Potensinya Banyak Potensi Banyak Sehingga Kita Mengolah Saja Kita Akan Sesuai Dengan Potensi Yang Ada Tidak Sangat Sayang Potensi Ada Tetapi Tidak Dimanapankan Inilah Upaya-upaya Kita Pemerintah Berkolaborasi Dengan Biasukai Kemudian Dengan Pengusaha Tersendiri Yang Untuk Dapat Menghidupkan Ekonomi Kita Kedepan Yang Lebih Baik Saya Kira Seperti Mungkin Pesannya Pak Kepada Perusahaan Penerima Awards Ini Agar Peraihan Ini Tidak Ada Sebenarnya Simbol Saya Kira Mereka Menyadari Itu Artinya Yang Mereka Terima Itu Atas Teripaya Mereka Dan Mereka Bisa Melihat Sejauh Mana Mereka Dengan Kalau Tidak Diberikan Ini Tak Bisa Mereka Melihat Persaingan Mereka Dan Bersan Lain Tapi Dengan Diberikan Ini Rupanya Mereka Lebih Baik Nah Kebaikan Inilah Kita Harapkan Bersan Harus Kita Perusahaan Kita Cukup Sanjar Dengan Kewajiban Mereka Sampai Hari Ini Berjalan Dengan Baik Saya Kira Terima 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 Terima